Intro Halo, sekarang coba perhatikan pada soal berikut Jadi ada soal yang menyatakan Nuri menyimpan uang di bank sebesar 4.500.000 Berarti itu tabungan awal ya Tabungan awalnya sebesar 4.500.000 Kemudian bank memberikan bunga 10% per tahun Yang ditanyakan adalah Berapakah bunga yang diterima Nuri selama atau setelah 8 bulan Jadi langkah pertama yang kita lakukan Yaitu langsung aja kita substitusikan ke formulanya Jadi formula bunga itu Bunga sama dengan Berarti N ya B ya N per 12 Dikali dengan Persen bunga Dikali dengan tabungan awal Atau bisa kita singkat dengan TA Oke Nah setelah kita buat ini Kita langsung substitusikan aja Bunganya tadi itu 10% ya N nya 8 bulan Berarti 8 per 12 Dikali dengan persen bunga Yaitu 10 per Maaf 10 per 100 Dikali dengan tabungan awal Tabungan awalnya adalah 4.500.000 Nah dari sini bisa kita langsung aja 8 dikali 10 Atau kalau mau Cara pintasnya Habiskan aja yang bisa dihabiskan 0 nya kita coret Kemudian kita coret lagi 0 yang dari sebelah kanan ke bawah 8 dan 12 sama-sama dibagi 4 Maka ini menjadi 2 Kemudian 12 nya menjadi 3 Maka hasil akhirnya Yaitu 2 dikali 4 4.500.000 Itu tadi kan 0 nya Tersisah ya Hilang 1 Maka tinggal 450.000 2 dikali 450.000 Yaitu 900.000 Dibagikan dengan 3 Maka bunganya Terhitung Sebesar 300 Ribu Jadi bunga yang didapat Nuri selama 8 bulan Yaitu 300 Ribu Sub indo by broth3rmax